Panitia khusus atau Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI mengendus adanya indikasi korupsi pada penyelenggaraan haji tahun ini. Anggota Pansus, Luluk Nur Hamidah, menyatakan indikasi korupsi pada penyelenggaraan haji tahun ini terjadi pada pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Selain itu, ia juga menyatakan pelayanan haji turut menjadi hal yang akan diselidiki oleh Pansus Pengawasan Haji. Jadi ada beberapa biro travel bahkan dirutnya yang kebetulan sama-sama juga haji bahkan itu juga di Tanah Suci yang kemudian memberikan informasi yang terkait dengan adanya unsur permainan pada kuota haji reguler ke haji plus. Jadi kita akhirnya ya kita surprise karena kita pikir ini semata-mata karena soal mungkin ego sektoral kemenak lah yang menafsir undang-undang secara sepihak itu berbeda gitu. Tapi menurut kami itu jelas pelanggaran. Tapi ternyata juga ada hal lain yang lebih serius dari sekedar pengalihan kuota yaitu adanya indikasi korupsi. Nah kemudian yang kedua loh kok kemudian ada kebijakan yang sembrono yang tanpa persucuan DPR. Satu berbeda dengan undang-undang, yang kedua kesepakatan panja, dan yang ketiga kepres nomor 6 tahun 2024 yang terkait dengan pembiayaan haji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!